A'udzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah o jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Jamaah islami tindai di rahmatya Allah Alhamdulillah Hari ini kita bertemu lagi di islami tindai Hari ini buat jamaah terutama yang perempuan yang lagi nonton Karena kita mau ngebahas tentang temanya wanita Kalo bahas wanita bukan berarti laki-laki tindak Kena dong Justru laki-laki bertanggung jawab atas wanitanya Wanita itu istimewa Ustadz Dan dalam islam itu, wanita itu bagaikan mahkota Ini masya Allah luar biasa Nah ini harus dijaga nih yang namanya mahkota nih Gak boleh dia malu Ya kan kalo bisa wanita itu dilindungi Nah hari ini kita bahas Disayangi Bukan dipukuli ya Bukan dikecek Berapa bersaudara? Saya enam bersaudara Berapa perempuan? Dua Yang paling tertua? Kakak saya laki-laki Bapakmu Kakek saya udah meninggal Oke Kita lanjut bahas tema kita pagi hari ini adalah Bapaknya Kakeknya Temanya adalah Malu adalah pakaian wanita Nah sebelumnya kita mau ajak dulu nonton sebuah video tayangan Ada tentang viral emak-emak yang joget Joget tok-tok di depan masjid Astagfirullah Astagfirullah Nah Masya Allah Ini yang salah bukan masjidnya Yang salah adalah jamaahnya yang dimana mereka menggunakan masjid tidak semestinya kayak gitu Kalau kita bisa bilang perempuan itu ya kalo misalnya udah tua itu makin lama tuh makin menjaga dirinya untuk kelihatan lebih Apa ya lebih anggun dan lebih menutup auratnya Tapi pertanyaannya kapan sih sebenernya kalo misalnya perempuan itu harus menutup aurat Dan kalo misalnya dia belum sepenuhnya hijrah Mohon izin penjelasan Ustaz Maulana Makasih banyak Ijin Abib dan Ustaz Masya Allah Hari ini kita membahas tentang sesuatu yang luar biasa Malu yang terbaik pada wanita Ketahuilah Wahai wanita dimanapun berada Dirimu adalah mulia Dan kalo berbicara Malu itu bagian daripada iman Diibaratkan malu itu adalah kehidupan Seakan-akan mati orang kalo tidak punya malu Kalo aduh ya Allah Aku sih gak enak ngomongin ini ya Kalo kamu tidak punya malu Pinjamlah malu pada binatang Nausubillah Kenapa? Kalo berbicara tentang malu ini Perlu Terbaiknya Betul kata Mas Padrik Yang paling terbaik adalah Malu itu ketika terletak pada wanita Apanya harus malu? Malu akan Mohon maaf Satu Menjadi panahnya syaitan Menjadi penyebab dia Sehingga orang berbuat dosa disebabkan Karena dirinya Sekali lagi Apa lagi? Panah setan itu Panahnya setan itu adalah wanita Jadi wanita itu bisa jadi Membuat orang-orang Bisa melakukan maksiat disebabkan Karena dirinya Makanya Wanita tubuhnya adalah aurat Bukan hanya tubuhnya Suaranya pun aurat Makanya tidak boleh mendayu-dayu Contoh Ada apa? Ada apa? Makanya kalo kita telpon orang Arab Perempuan yang angkat Kayak orang marah-marah Oh Orang Makassar juga bukan begitu sama Karena auratnya Oh Gagah gitu ya Jadi tidak boleh Jadi wanita itu tidak boleh mendayu-dayu Dikawatirkan Membuat laki-laki terpengaruh Kayak merayu Makanya mohon maaf tanpa menggurui Hanya mengingatkan Maka wanita itu adalah fitnah Bisa jadi fitnah Bahkan jadi alat penggoda Harta Tahta Wanita 2 2 3 Harta Tahta Wanita Ada orang bisa digoda dengan harta Tapi lepas dari harta Tapi dia bisa tergoda dengan jabatan Ternyata dia mampu bertahan Untuk tidak tergoda dengan harta dan jabatan Tapi dia jatuh disebabkan karena wanita Hati-hati Sosok arut-marut Itu pun tergoda oleh wanita kan Sosok-sosok orang itu bisa terjaga kehormatannya Tapi akan jatuh disebabkan karena wanita Itu bisa jadi fitnah Maka dirinya wanita itu adalah bentuk kemuliaan Maka muliakanlah dirimu Wahai wanita Dengan cara tanamkanlah sifat malu Untuk pada dirimu Untuk kemuliaan dirimu juga Mohon maaf tanpa menggurui Wanita sudah diangkat derajatnya oleh Islam Setinggi-tingginya Sewaktu sebelum datangnya Islam Jatuh serendah-rendahnya Lalu Islam datang mengangkatnya Maka tanamkanlah sifat malu Sebagai pakaian dirimu Makanya sosok wanita itu Diberatkan oleh Nabi Bagaikan seorang wanita beriman itu Sepertilah engkau bunga putri malu Pernah lihat bunga putri malu? Pernah Ciri-cirinya Disentuh dia langsung layu malu Tapi kalau digenggam itu berduri Disentuh dia berduri Batang-batangnya berduri Lalu ketika mau dicabut Akarnya sangat kuat Maka seperti itulah wanita Tidak akan mungkin tersentuh Tapi dia malu Lalu dia kuat Kekuatan keimanannya Maka kekuatan yang terbaik Dari sosok wanita Adalah Malu Menjaga Kormatan keluarga Menjaga kemuliaan keluarga Karena kenapa? Cerminan keluarga itu Terletak pada wanita Sekali lagi Terletak pada wanita Kalau wanita itu tidak dimuliakan dalam rumah tangga Maka tidak mulialah rumah tangga itu Rumah itu Nah Kalau dirinya sendiri tidak memuliakan dirinya Dengan tidak menanamkan rasa malu Maka sebenarnya dia sendiri menjatuhkan dirinya Jadi betul Malu itu bagus Tapi alangkah bagusnya Kalau malu itu terletak pada wanita Pada mana? Pada posisi mana? Auratnya Kemuliaannya Dan menjaga pikir Masya Allah Bicara masalah malu ini Coba tolong diarahkan nih Jama'ah ya Malunya ini juga harus yang terarah Jadi semakin besar Malunya wanita Dalam kegiatan hal-hal yang positif Itu semakin terhormat lah wanita Nah pertanyaannya Ada juga nih yang bilang ini Dia malu sama orang Tapi dia gak malu sama Allah Nah itu bagaimana tuh? Apakah dia tetap terhormat atau enggak? Kita tanya sama guru kita Ustaz Syam Masha'Allah 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajama'in Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma'illamtana innaka anta al alimul hakim Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hli uqadatamillisani afqahu qawli wa ja'alli wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin Jika seorang wanita Masha'Allah 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 Bilal bin Rabah adalah seorang budak kemudian dimerdekakan adalah seorang mohon maaf bangsa yang lainnya sehingga direndahkan kena rasisme subhanallah Tidak mulia dihadapan manusia tapi dia mulia dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Masha'Allah Masha'Allah Berarti ada perbedaan antara mulia dunia dengan mulia akhirat namun bisa disatukan orang yang mendapatkan kemuliaan dunia bisa saja dia juga mendapatkan kemuliaan akhirat Ketika rasa malu tersebut bukan hanya dipakai dihadapan manusia tapi dipakai dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Konon dalam riwayat seorang Umar bin Khattab r.a pernah mendengarkan keluhan daripada seorang ibu Lalu ibu tersebut memerintahkan anak gadisnya untuk mencampurkan susu dengan air yang akan dijualnya Lalu apa kata wanita tersebut bahaya nanti ketahuan sama Umar bin Khattab Kata ibunya tidak kelihatan sama Umar Umar ada di rumahnya kita ada disini gak bakal ketahuan Lalu kata anak gadis tersebut kalau Umar tidak mengetahuinya tentu saja Allah maha melihatnya Subhanallah dari kejadian ini lahirlah keturunan bernama Umar bin Abdul Aziz yang menjadi pemimpin yang sangat luar biasa Artinya wanita yang tadi melaksanakan malu dihadapan manusia dan malu dihadapan Allah justru Allah menambahkan kemuliaan baginya Bukan hanya bagi dirinya tapi bagi keturunan-keturunannya Karena bukan hanya yang ditampakkan tapi yang disembunyikan Bukankah kebaikan dalam Islam berbunyi Berbunyi Ada kebaikan tersembunyi ada kebaikan yang disebarluaskan Dan dua-duanya mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang penting yang digarisbawahi tidak bertolak belakang Bagus banget Ustaz Syam Bukan cuma usianya yang bagus Bajunya hari ini lebih bagus dari Ustaz Malana Masya Allah Bagus Bagus tapi Ustaz Syam lebih bagus hari ini Kita lanjut nih Jemaah Jawab dong orang bilang Jemaah Nah ini ada lanjut lagi nih sama Jemaah Islam itu yang ada di rumah Bagaimana hukumnya jika wanita ini gak malu kepada orang lain ya Demi menarik perhatian dari orang tersebut Wah apa nih hukumnya nih Coba kita tanya sama guru kita Habib Usman Jaker Aku kan Mas Padli Ustaz Malana Ustaz Syam Aduh Ya Allah Sumbanawzubillah A'udzubillahimnas syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Aku berlindung Ya Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dan berharap Ya Allah Kita menjadi hamba Allah yang selalu senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina sayina ala umur idunia wa din Wassalatu wasalamuala siddina wa nabihina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajimain ama ba'du Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita sudah duduk manis di rumah Abis wiridan Abis baca ratib Abis baca wirdul ratib Dan lain sebagainya Berharap Ya Allah Ya Arab Menjadi hati kami hati yang lembut Yang menerima ilmumu Ya Allah Yang disampaikan oleh guru-guru kita Dan bisa diamalkan Ya Arab dalam kehidupan kami sehari-hari Amin Ya Allah Ya Arab Alamin Banyak diantara kita Kita melihat perempuan zaman sekarang Yang lenje Yang genit Yang ganjen Yang berharap akan pujian dari laki-laki lain Yang berani megang Berani ngerangkul Berani meluk Semua na'udhu billah Di bonceng kiri kanan Boncengin Gimana bonceng kiri kanan gimana cerita Di bonceng kiri kanan Semua orang mana nanya Bonceng kiri kanan kayak gimana Maksudnya bonceng kesana kemari Oh ganti-ganti orang Dibonceng kiri kanan Al-hayau minal iman Malu itu adalah sebagian daripada iman Dan bahkan Rasulullah SAW sebagai Makhluknya Allah SWT Sebagai seorang Nabi Sebagai seorang Ambiya Sebagai seorang Rasul Mempunyai rasa malu yang sangat besar Seperti gadis yang dipingit Oh Ini perempuan Gak punya rasa malu Rasulullah aja Seorang laki-laki Ya kan mempunyai rasa malu yang tinggi Mereka yang tidak memiliki malu Karena al-hayau minal iman Malu adalah sebagian daripada iman Berarti mereka Tidak memiliki keiman dan takuan kepada Allah SWT Berani megang Berani merangkut Eh apa kabar hari ini mas Aduh mas Sambil usah-sambil dadah Ya kan gini Cuma na'udhu billah Itu berani cipika-cipiki Pelukan Cuma na'udhu billah Ini adalah Innahu lakum aguh mubin Setan yang masuk ke dalam diri Dan jiwanya yang mengganggunya Gak apa-apa biasa kok Wah cipikan gak apa-apa kok Mana bapaknya itu Mana orang tuanya itu Sampai Sampai anaknya dibawa kemana Orang tuanya berdosa Orang tuanya bisa diseret Kedalam nerakanya Allah SWT Kalau saya lihat Maaf Ini banyakan dirumah Kalau aku lihat anak-anak gadis Bawa kiri-kanan Saya tahu gak Bukan dibawa kiri-kanan Bawa kiri-kanan itu Yang baik Diajarkan agama Diajarkan ilmunya Allah SWT Agar memiliki rasa malu Jangan Sebentar bentar Gandengan Pelukan Mohon maaf Bahkan anak SMP Manggilnya udah ayah papa Mama Ya kan Bunda Astagfirullahaladzim Dia gandengan Dia pelukan Dia menaik motor pelukan Astagfirullahaladzim Adanya Habib yang pertama cewek itu Dibawa ke Yaman ya Iya Biar diamankan Allah SWT Dijaga sama Allah Biar menuntut ilmunya Allah SWT Ini kata Mas Paddy Ini bukan tokso Iya Ini bukan tokso pak Maaf ya Tapi gak apa-apa Yang terpenting Saya sangat senang sama Ustadz Maulana Kenapa senang sama Ustadz Maulana Berharap ya Allah Ada salah satu manusia Hambanya Allah SWT Yang Berwujud wanita Bukan laki-laki Wanita Yang cinta sama Ustadz Maulana Bisa meniman saya kalau OCR Kemana-mana Kemana-mana Ya kan Romanya udah dikit lagi nih pemirsa Amin Bentar bentar Lepon saya geter nih bunyi Bentar saya anggap Halo Iya Kenapa Lah Emang ke pagian Pengajian mana lu Wah Untung aja gue gak kesana kemarin Ya udah Derita lu Apa sih kenapa Kenapa Gini gini Jadi ada temen saya Iya Dia tuh Sebilangnya diundangnya pengajian Iya Terus tiba-tiba dia dateng Acaranya bukan pengajian Nah terus Pengajiannya gak seberapa Lebih lama joget-joget menyanyinya Oh berarti ditipu dong Hah Ditipu Waduh kalau itu saya gak ngerti juga Jangan berdiri Aku kelihatan Siapa Jadi Siapa yang lebih kecil diantara kita Yaudah Nanti kita bahas setelah yang satu ini ya Yang dirumah jangan kemana-mana Tetapi Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Mana Aku mau lihat Minta dulu nih Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Masih di Islami Tindah Jamaah Islami Tindah Ni Rahmat Ya Allah Yang baru bergabung nih ya Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah Malu adalah pakaian wanita Wah ini Sebelum kita lanjut Saya mau menunjukkan tadi video yang diunjukkan teman saya dikirim Anda coba Ini Kan jamaah penasaran Biar semuanya gak penasaran Kita tayangin bareng-bareng aja ya Ada viral seorang wanita menari dan berjoget di depan jamaah pria Nah ini ya tayangannya Kita bicara masalah tempat ya jamaah ayah Jangan sampai salah persepsi juga nih Ustaz Syam Karena banyak juga orang yang wanita ini mungkin secara profesi Dia ini sebagai penyanyi gitu ya Cuma ditempatkan di acara pengajian Di tempat umum gitu Dan dia tuh harus mempertontonkan dirinya Supaya orang tuh tersenyum menikmati Karena dia juga diperbayaran dari situ Nah itu bagaimana nih Ustaz Syamnimu Ini menjelasannya Agak berat sih di sebentar di pembahasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyadu Muala Nama Masyadu Serta guru-guru kami yang diberiakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nahnu nahkum billahir Jadi kami atau kita itu menghukumi sesuatu apa yang terlihat saja Jadi Wallahu'alam apa yang sebenarnya terjadi Yang jelas yang kami lihat Dan yang ditayangkan adalah Seorang wanita bernyanyi dengan lagu yang tidak nyambung dengan pengajiannya Ya jadi lagu itu adalah lagu mohon maaf lagu dangdut Yang tidak ada hubungan sama sekali sama pengajian kitab yang sedang diadakan Di hadapan para jamaah laki-laki yang Subhanallah Niat awalnya datang ke tempat tersebut adalah untuk pengajian Ya wajar saja kalau netizen merasa ini adalah sesuatu yang negatif Ya Wallahu'ala'alam mungkin nanti akan ada klarifikasinya Tapi yang jelas Yang pertama salah tempat Subhanallah Ya betul saya setuju Kalaupun ada hiburan Kalaupun ada lagu-lagu Ya bisa dengan lagu salawat Ya bisa dengan syair-syair islami Bisa dengan mengajarkan mungkin alfiah Ataupun hukum-hukum tajwid dengan diiramakan Subhanallah Ada nada-nada yang tidak sampai melanggar syariat Kalau seperti tadi Wallahu'ala'alam yang jelas ini salah tempatnya Itu yang pertama Kami hanya menghukumi apa yang kami lihat Wallahu'ala'alam nanti kalau misalnya ada klarifikasinya Itu yang pertama Yang kedua Kalau dikatakan ada seorang wanita Ketika dia harus tampil menghilangkan rasa malunya Ini karena kita bahas tema tentang malu Seorang wanita yang harus tampil menghilangkan rasa malunya Demi memberikan pertunjukan karena itu adalah sebuah pekerjaan bagi dirinya Maka Nabi SAW mengingatkan bahwasannya Malu dan iman itu satu paket Malu dan iman itu adalah satu paket yang sama Subhanallah Kalau salah satunya hilang maka hilang juga salah satunya Subhanallah Jadi kalau misalnya ada seorang wanita Dia mengaku beriman kepada Allah SWT Salat lima waktu Puasa Ramadan Dia mengaku beriman kepada Allah SWT Tapi sewaktu-waktu dia menghilangkan malunya Pada saat itu juga hilang imannya Subhanallah Jadi jangan menganggap remah sesuatu yang mungkin menghilangkan rasa malu ini Karena malu dan iman adalah satu paket yang bersamaan Hilang malu maka hilang pula keimanan Pada saat malu itu sudah tidak ada Maka pada saat itu pula lah seorang bablas Untuk melakukan maasih kepada Allah SWT Kami tidak menghukumi siapapun itu Siapapun berhak untuk mendapatkan rezeki yang halal Siapapun berhak untuk mencari pekerjaan yang lebih layak Yang lebih halal bagi dirinya Yang insya Allah sesuatu itu meskipun di dunia mungkin terlihat sedikit Subhanallah Namun pahalanya di sisi Allah dan keberkahannya jauh lebih banyak Maka kalau memang pekerjaannya menuntut untuk menghilangkan rasa malu Maka berhati-hatilah pada saat itu juga bisa kehilangan keimanannya Banyak orang mungkin biasa aja Pada saat awal Enggak kok Ustaz kita cuma pertunjukan setelah itu kita sholat kok Subhanallah Namun tanpa disadari pada saat kehilangan malu tadi Maka pada saat itu pula keluar keimanannya Kalau sudah keluar keimanannya Maka pada saat itu pula dirasuki oleh sesuatu yang sangat berbahaya Yaitu kesyirikan kepada Allah SWT Yang awalnya masih sempat untuk sholat lima waktu akhirnya berkurang sholatnya Yang awalnya masih yakin akan ketetapan Allah Akhirnya yakinnya ini semakin berkurang Kenapa? Keimanannya juga ikut terkikis Sembari dia menghilangkan daripada rasa malunya Maka berhati-hatilah dalam mencari pekerjaan Allah SWT memuji orang yang bekerja dalam Al-Quran Seseorang yang tidak disilaukan oleh bisnis, oleh pekerjaan dari mengingat Allah Termasuk diantaranya pekerjaannya bukanlah sesuatu yang memaksiyati Allah Kalau sudah hilang rasa malu dalam pekerjaannya Berarti pada saat itu pula dia memaksiyati Allah Ya jadi agak sedikit dilematis ya Bicara masalah tentang pembahasan malu ini Apa tampilan ini Bicara masalah tempat Bicara masalah apa yang dipertontonkan Ini macam-macam ya jamaah ya Jangan sampai juga nanti mengambil kesimpulan yang singkat aja nih Ini ada pelajarannya lagi nanti Nah ini Masya Allah luar biasa Kita lanjut lagi buat jamaah Islam ini yang ada di rumah ya Kita bicara masalah tentang kemalu Malu nih ya masalah malu Malu ini kadang-kadang perempuan ini dibilang kalau terlalu malu Malu malu-malu ada dedek sama temennya Eh kamu jangan begitu Kamu kurangnya gak pedean mbak Lagi malu itu ya Lagi malu ya Lagi malu 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 dong Jangan gak pede gitu dong Ayo dong jelasin Maksudnya bagaimana Kalau orang terlalu malu akhirnya dibilang gak pede Mau nijain Ustadz Malana silahkan Tak boleh bisik-bisik dong Disini ada banyak orang yang nonton Aku jauh tapi aku tau jawaban Malu Wahai wanita Dirimu adalah aurat Ada malu yang boleh Tapi ada malu jangan Malu berbuat baik Eh kenapa malu berbuat baik Justru kalau perlu Kita yang terdepan untuk melakukan kebaikan Aku malu Malu bersedekah Ya Allah Sedekah aja Malu sholat Kenapa malu Harusnya tanamkan malu Kalau kita tidak puasa Sementara orang semua berpuasa Subhanallah Tanamkan malu Ketika Aku malu sholat Aku malu bersedekah Hei ke masjid Wanita adalah aurat Ini apa maksudnya nih Pake cadar dia Ceritanya Ceritanya Ayat-ayat cinta Cinta-cinta dan ayat-ayat Makanya menutup aurat Inilah Islam mengajarkan buat wanita Tutuplah auratmu Bukan bungkuslah auratmu Jadi sosok wanita Tidak boleh tipis bajunya Tidak boleh Tidak boleh tipis bajunya Yang kedua Sehingga warna kulitnya kelihatan Atau Memakai baju Yang senada Dengan warna kulit Jadi Maaf Kelihatan Tidak pakai baju Ya ini nih Maaf Tanpa menggurui Hanya mengingatkan Karena mohon maaf Ini pikiran laki-laki Itu Bisa melayang kemana-mana Oh Bapak juga suka begitu ya Kalau pikiran yang melayang kemana-mana Berarti harus punya adan Ada Jangan kemana-mana lagi Jadi satu Tidak boleh ketat Sehingga Terlihat Terlihat Lekukannya Terlihat lekukannya Yang kedua Tipis Sehingga Terawang Warnanya Kemudian Apa lagi Terlalu kecil Sampai sempit Pernah lihat Ada orang naik motor Dia tarik-tarik bajunya Karena baju adeknya Dia pakai Tempatkalah Wanita itu Rasa malu Karena dirimu Adalah aurat Wahai wanita Bersembunyilah Di belakang tirai Untuk berbicara kepada laki-laki Jangan berdua-duaan Bahkan orang salat berduaan Tidak boleh Laki-laki Perempuan berduaan Tidak boleh Tidak bisa Karena bukan mahramnya Hati-hati Jangan sampai timbul fitnah Inilah yang harus dijaga Sebenarnya Tapi kata Jangan sampai dia tidak terlalu pede dan sebagainya Maka tempatkalah posisi malu pada tempatnya Masya Allah Tempatkalah posisi malu pada tempatnya Jangan malu berbuat baik Harusnya berani berbuat baik Beda Apa namanya Apa namanya Berapa huruf Kita kira-kira kuis ini Gimana Apalagi percaya diri Percaya diri Mindar Mindar Beda Percaya diri mindar Itulah Itu beda Iya Percaya diri beda Mindar beda Beda Benar maksud gimana Percaya diri mindar beda Beda Karena ada orang Kecil hati besar hati Oh iya benar Ini Ya Allah Ya Allah Jadi segala sesuatunya itu memang ada tempatnya Ada tempatnya Tempat kan malu Betul Porsinya tuh pas semuanya Jangan malu buat pesedekah Pesedekah justru harus gak malu Yang harusnya malu malah jadi gak malu Aku malu ke tanah suci Kenapa yang malu ke tanah suci Nih kita lanjut ya Karena banyak banget pertanyaan yang masuk nih Apa itu Buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah Udah banyak banget pertanyaan yang masuk Yang bahkan dijawab sama guru-guru kita Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke ini pertanyaan dari yang pertama Instagram Hamballah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Samarka nama saya Saya anak tunggal dari orang tua yang hampir bercerai Setiap rapat dengan wali murid di sekolah saya Saya malu untuk membawa orang tua saya Wah Boleh gak sih Kita sebagai anak malu dengan kondisi keluarga yang tidak baik Nah ini Ustadz Jam Karena banyak banget nih Maksudnya anak-anak ini Karena mungkin karena lingkungan di sekolahnya nih Lingkungan Bonafit Dia dari keluarga yang biasa-biasa aja Kadang-kadang tuh Orang tua parkir Pak jangan parkir di sini Pak Parkir semuanya jauhan deh Karena sebelah sini mobil-mobil mewah semua Eh eh Itu yang saya-saya didik sama anak saya ya Lingkungan anak Jangan-jangan itu Noura yang ngomong Iya tau Ini dalam bahwa Allah Gak mau naik mobil Hulk ya Ustadz Jam Gimana jawabin Saya punya anak Dia biasa naik mobil Hulk kayak Ustadz Maulana Bajunya bagus-bagus Orang tuanya temannya bilang Ah itu mah bajunya palsu-palsu Oh Kenapa? Karena naik mobil-mobil jelek Jadi subhanallah Ketika seseorang Merasa malu dengan kondisi ekonominya Saya rasa ini bukanlah malu yang tepat pada tempatnya Karena subhanallah Zaman sekarang itu Buat adik-adik sekalian Subhanallah Yang dilihat adalah prestasi Subhanallah Yang dilihat adalah prestasi Banyak kok yang Orang malah bangga Bangga melihat seorang anak yang tidak malu dengan kondisi orang tuanya Kalau mungkin Kalian berfikir Anak-anakku atau adik-adikku ini berfikir bahwasanya Malu karena orang tuanya miskin Tidak Justru malah Banyak yang membanggakan Dari keluarga yang biasa-biasa saja Subhanallah Sekarang malah yang viral-viral itu Dia ekonominya biasa Tapi dia berprestasi Malah Mengangkat derajat orang tuanya Maka berfikirlah untuk mengangkat derajat orang tua Kalau engkau punya malu Malu daripada Lahir dari orang tua yang miskin Maka malumu itu Engkau jadikan motivasi Untuk membuat kaya dalam keluargamu Engkau angkat derajatnya orang tuamu Bukan menjadikan engkau malu membawa orang tuamu ke sekolah Tanpa bermaksud mengguruh ataupun mengajari Subhanallah Para sahabat Nabi SAW Mereka begitu menguliakan kedua orang tuanya Nabi SAW juga mengingatkan untuk kita menguliakan orang tua kita Kalaupun bisa diatasi mungkin dengan pakaian yang baik Ataupun memposisikan tempat duduknya Subhanallah Jadi bisa dikomunikasikan selanjutnya Masya Allah Jadi buat anak nih semuanya harus bersyukur Oh saya ingat saja maling kundaknya Bagaimana orang tua Dia usah ibunya karena dia malu Makanya itu zaman dulu sebenarnya Iya Nah sekarang kita lanjut lagi nih Dari Instagram Mbak Allah Assalamualaikum Ustadz dan Habib Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya punya istri Dan dia masih belum terbuka Karena dia tidak sempurna ya Dengan saya begitupun dengan orang tua saya Terus saya pernah bilang Kalau udah nikah itu kan udah mahrom Jadi gak perlu malu-malu dengan pasangan Nah pertanyaannya Apakah benar seorang wanita dilarang Untuk malu kepada mahromnya Nah ini bagaimana nih Bip nih Perlu gak wanita ini malu dengan mahromnya Mau izin menjelasannya Ustadz Syam, Sudin Nur, Mekah Bismillahirrahmanirrahim Allah Masolai ala sinam ahmad Di sini pertanyaan yang menarik Saya baca pertanyaan itu sambil ketawa Dengarnya sambil ketawa Saya tanya dulu sama Jamaah sekarang Apa bedanya mahrom dengan istri anda? Istri anda adalah istri Mahrom adalah mahrom Berbeda Ingat Istri adalah Zauzati Mahrom adalah mahrom yang tidak boleh dinikahi Istri anda boleh dinikahi gak? Bisa lah Bisa lah Orang udah jadi pernikahan Mahrom itu adalah yang tidak boleh dinikahi Ibu anda Anak perempuan anda Kakak perempuan Bibi perempuan Yang dimana mereka Nenek perempuan Ya kan? Yang mempunyai hubungan yang dikatakan di dalam Al-Quran Bahwasanya itu tidak boleh dinikahi Oleh karena itu Kita harus paham dulu nih Mana mahrom, mana istri Kalau mahrom boleh gak kita Apa namanya Gak mempunyai rasa mahlut Tadat mahrom saya Gak boleh Mahrom itu Kita harus bisa menjagai dengan baik Bahkan gak boleh kelihatan aurat yang bagian-bagian dalamnya Hanya kelihatan yang boleh Pergelangannya Yang rambutnya boleh Lehernya Batasnya di leher Di tangan Ya kan? Di kaki Ya kan? Biasanya kalau ada yang pakai gelang kaki kan tuh Batasnya hanya di kaki aja cukup Hanya di situ Mata kakinya Gak boleh dilihat mahrom yang berlebihan Gak boleh dilihat pahaknya lah Gak boleh dilihat bagian dedanya lah Gak boleh Ini melanggar daripada syariat agama Karena menimbulkan sahwat Dan terjadi sebuah hal yang gak benar Kakak madiknya lah Terus apa namanya Matu sama Mertuanya Sumpah noldubila Aku ingat kisah itu deh Kayaknya pernah ada itu Tapi saya lupa-lupa ingat Nah intinya adalah Manusia harus paham dulu nih Hukum-hukumnya Allah s.w.t Nah ditanya Sekarang nih pertanyaannya saya benerin deh Boleh gak sekarang Ya Saya sama istri saya Biar istri saya gak punya malu terhadap saya Istri wajib Melayani suaminya dengan baik Dan gak usah malu sama suaminya Terbuka sama suaminya Kalau malu matikan lampu aja ya Kalau malu Belajar gak malu Mesti inginkan aja Nantiin lampu Soalnya Ustadz Maulana udah lupa Gimana caranya mati lampu Udah 4 tahun Udah 4 tahun Kayaknya di rumah Tokennya udah habis Nah intinya adalah Harus perempuan itu Atau wanita itu Atau istri itu Tidak mempunyai rasa malu Terhadap suaminya Dan harus terbuka apapun Segembira apapun Bahagia Senang Wah Lakukanlah anda Sebagai mana yang disenangi Dalam kesenangan dan kesenangan Agar apa Agar mendantang sebuah ketenangan Dan kebahagiaan di dalamnya Karena suami itu Sekali lagi Suami itu Mempunyai hawa nafsu Yang dimana mereka Ketika Dijelaskan dalam syariat agama Dilakukan dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang baik Sama istrinya Dipenuhi daripada kebutuhannya Nih saya paling Sebel nih Lihat yang kayak gini Apalagi sih Bentar Eh Kalau berani itu Jangan sama istri Sama laki-laki juga Istri Cek-cek Eh properti itu Itu ngapain sih Eh itu properti itu Rusak Saya ini lagi melampiaskan Saya itu kesel sama orang-orang itu Yang gak menghargai istrinya Dia bikin tuh istrinya dipukul KDRT dan segala macem Wah bahaya itu Oh Ternyata mas Padli Mana kameranya ini 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 Ternyata mas Padli Lagi Melampiaskan Amaranya Sebenarnya ada sih Kekuatan yang lebih hebat Apa tuh? Ada antar Setelah ini? Di segmen 3 Biar istrinya Gak dipukul sama suaminya Ada Segmen nitip doa kan? Oh iya Jangan main dirumah Jangan kemana-mana Sama-sama kita baca doanya nih Nanti nih Ada segmen nitip doa kan? Biar gak di KDRT Sekarang ya Pokoknya di Selam Itu Indah Oh jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Jangan lupa catatannya Dan ada segmen menarik juga nih Oh jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Kembali lagi di Selam Itu Indah Buat jamaah Istram Itu Indah Yang ada di rumah nih ya Waktunya kita membacakan doa-doa yang masuk nih Kalau gitu langsung aja yuk Kita masuk ke segmen Titip doa Ustadz Aminin ya Wah begitu Nah sekarang kita langsung aja nih Baca ini dari Instagram yang pertama Alizna.er Er maksudnya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon doakan saya Dan kandungan saya Agar tetap kuat dan tegar Karena menghadapi rintangan Semua ini Karena jujur ya Saya merasa capek Kalau selalu diperlakukan kasar dan ringan tangan Minta doanya Ustadz Agar suami saya Bisa selalu bertakwa kepada Allah Dan memperlakukan saya dengan baik Begitupun dengan saya Ustadz Agar saya selalu sabar dan kuat Bismillahirrahmanirrahim Jemaah di rumah Kita berharap ya Allah Jangan ada kekerasan dalam rumah tangga Karena siapapun mereka Laki-laki yang main tangan sama istrinya Adalah laki-laki yang zolim Ingat pesannya Rasulullah SAW Ketika Haji Wada dikasih wasiat sama Rasulullah Untuk berbuat baik terhadap istrinya Ayo kita berdoa ya Allah Istri ini Doain suaminya Biar suami ini makin lengket Makin baik Makin sayang Dan juga makin tambah Masya Allah nih Dikasih duitnya banyak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta hasbi Allahumma anta hasbi Ala zawzi Ala zawzi Atif Atif Galbahu Alayya Wasakhirli Galbahu wazalilhu Li Wahhabibni Ilayhi Hatta Yaati Ilayya Khaddi'atan Dhalilatan Dhalilatan Min ghayri Mahlatin Wasyughulhu Wasyughulhu Bi mahabbati Bi mahabbati Innaka Ala kulli Ala kulli Syai'in Badir Berharap kepada Allah ya Allah Engkau cukup bagiku sebagai penolong atas suamiku Misalkan jahat berbuat ini dan lain sebagainya Lebutkan hatinya pada aku Palingkan hatinya pada aku ya Allah Tundukkan hatinya pada aku ya Allah Dan jadikan aku mencintainya Sehingga dia datang pada aku dengan tunduk tanpa menunda-nunda ya Allah Kasih duit yang banyak Sibukanlah dia dengan mencintaiku ya Allah Jangan cintai wanita lain Sungguhnya kau yang mahal kuasa ya Allah Atas segala sesuatu Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Makasih banyak Bib ya Mudah-mudahan bisa dipakai juga buat yang lainnya Jamat di rumah mudah-mudahan kalau ngamarin ini Istri-istrinya Insya Allah mudah-mudahan punya suami yang soleh Istri yang soleh Amin Ya Rabbal Alamin Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih ya Bismillah Ini dari Instagramnya At Redisw 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 15 Redisw 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 15 Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon minta doa Agar supaya tidak selalu banyak pikiran khawatir, gunda, dan gelisah Terima kasih Doa ketenangan hati nih kayaknya Iya Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim Penonton di rumah Agar hatinya tenang Hatinya gak gelisah Hatinya berada dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah SWT Dan juga semua yang bertanya Mudah-mudahan Allah kabulkan daripada hajat dan doa-doanya masing-masing Yang minta doa Agar semua Allah kabulkan doanya atas niatnya masing-masing Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ini doanya yang buat yang tadi Mudah-mudahan hatinya tenang, jiwanya tenang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Ini As'aluka As'aluka Nafsanbika Mutma'inatan Mutma'inatan Tu'minu Tu'minu Bilika'ika Bilika'ika Watarza Watarza Biqada'ika Wataqna'u 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 Bi'ata'ika Bi'ata'ika Ya Allah ya Tuhanku Yang maha pengasih lagi, maha penyayang Aku mohon kepadamu ya Allah Jiwa yang merasa tenang Tenang kepadamu ya Allah Tenang dalam urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah Yang yakin akan bertemu denganmu dengan perjumpaan yang indah Allahumma Wanita yang pemalu Kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana Silahkan Ustadz Ustadz Maulana Kisah Malunya Sayyidia Fatima Az-Zahra Putri Rasulullah SAW Terlihat di wajah Fatima Sayyidia Fatima Az-Zahra Putri Rasulullah SAW menangis Ketika Ketika ada mayat yang digotong Dibawa Dibawa Dibungkus kain kapan Lalu dibawa Mayat itu Berderailah air mata Fatima Asma 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 Bin Umais bertanya Ya Fatima Kenapa Aku menangis Aku malu Aku malu Nangis Sambil suara beliau Berkata Aku malu Aku malu Kenapa malu Aku malu Kalau aku kelak Jadi mayat Dibawa Keliang lahat Dengan dipapa Kelihatan Lekukan tubuhku Dan tubuhku disentuh Oleh orang Aku malu Tubuhku disentuh Aku malu Tubuhku kelihatan Lekukannya Kata Asma Bin Umais Kepada Fatima Yang saya tahu Di Abasha Itu kalau ada mayat Dipakaikan keranda Jadi mayatnya Tidak disentuh Oleh tangan Tapi digotong Lantas Tidak kelihatan Jenasanya Lekukannya Karena pakai penutup Dari sinilah Keranda Mayat itu Dilaksanakan Berpesanlah Fatima Kalau aku meninggal nanti Lakukan wasiatku tiga Yang pertama Yang pertama Kuburkan aku di malam hari Yang kedua Bawa jenazaku Pakai keranda Seperti orang Abasha Sehingga tidak Kelihatan Lekukan tubuhku Dan tidak Dipegang mayatku Oleh orang lain Dan yang ketiga Menikahlah Suamiku Dengan Umamah Ada sosok wanita Yang mirip Kasih sayangnya Seperti Fatima Inilah Melandasi Bahwa sosok Fatima Sayyidah Fatima Az-Zahra Putri Rasulullah Malunya Begitu tinggi Malunya Begitu besar Dari sinilah Kita belajar Bahwa Sifat malu Itu luar biasa Kisah sosok Putri Rasulullah Yang memiliki Sifat malu Yang menjadikan Terjadinya Ada keranda Jenazah Amin Amin Ya Rabbal Alam Masya Allah Masya Allah Awalnya Keranda Kisahnya itu ya Masya Allah Sehingga Islam Mengajurkan Untuk kalau ada mayat Itu pakai keranda Awalnya keranda Makasih banyak Ustaz Atas penjelasannya Nah sekarang kita lanjut lagi Bahwa jamaah Islam itu Yang ada di rumah Yang namanya wanita Pemalu itu Bukan berarti Wanita ini Malu-maluin Tertutup Dia enggak mau cerita Sama orang lain Enggak terbuka Atau istilah zaman sekarang Introvert Nah ini bagaimana nih Mengarahkan malunya wanita Ini tidak menjadi wanita Yang introvert Ustaz Syam Mau ini jalan penjelasannya Silahkan Ustaz Syam Assalamuala Rahmanul Rahim Tepatuh Tepatuh Ustaz 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 Justru yang banyak bicara pada dasarnya adalah seorang wanita Maka jangan sampai banyak bicaranya ini diarahkan kepada sesuatu yang buruk Kalaupun harus banyak bicara, maka bicarakan sesuatu yang baik saja Misal, latahnya diganti dengan istighfar, astagfirullah Misal, disampaikan membaca al-basmalah, bismillah Atau dia kaget, masya Allah Kalau dia memuji sesuatu, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah Maka kalimat-kalimat yang keluar, kalau kata Dr. Aisyah Dahlan Jauh lebih banyak dibandingkan kalimat yang keluar daripada seorang laki-laki Maka diarahkan kepada kebaikan Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan tadi dalam Al-Quran Ucapkanlah perkataan yang jujur, ucapkanlah perkataan yang benar Karena sifat malu ini memang ada tempatnya Malu berbuat dosa, malu di hadapan suami, apakah boleh? Boleh, malu yang mana? Malu yang menurunkan harga diri wanita, subhanallah Bukan berarti di depan suami dia belak-belakan, subhanallah Di depan suaminya mungkin dia masih punya malu Enggak kentut sembarangan, ya subhanallah Enggak, ya Ada kan seorang wanita, kalau di luar, subhanallah Dia pakai-pakaian terbaiknya karena malu sama orang Tapi di rumahnya dia tidak pakai-pakaian terbaiknya Karena apa? Karena sudah tidak malu lagi sama suaminya Udah lah, pakai daster bolong aja lah depan suami ini Subhanallah Berarti dia tidak punya rasa malu lagi Maka ketika seorang wanita ini ada malunya di hadapan orang lain Mestinya malu berbicara tadi disampaikan di tempat yang tepat Dia boleh berbicara apa saja terhadap suaminya Yang jelas tidak merendahkan harga diri suaminya Wanita terbaik Anggung di depan tamu Bermanja-manja di depan suami Dan wanita terburuk Bermanja-manja di depan tamu Anggung di depan suami Ada apa? Kemudian pelit di kamar Kemudian boros di dapur Ini boleh kita lanjut sekarang? Boleh dong Iya kita lanjut ya Karena saya harus membacakan pertanyaan masuk nih Memang ada pertanyaan masuk? Sudah banyak Nah gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Oke ini dia pertanyaannya nih ya Dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum Ustaz Semoga sehat selalu Saya seorang istri Baru menikah dengan suami Yang Hafiz Al-Quran Masya Allah Saya sudah berusaha untuk belajar Al-Quran Tapi kod Allah belum hafal Saya merasa malu sekali kepada diri saya sendiri Bahwa merasa jauh sekali dengan suami Karena suami yang tinggi akan ilmu agama Boleh gak sih? Saya malu kepada diri sendiri Karena kurang ilmu agama Nih Habib yang jawab nih Ya Hafiz Al-Quran Ustaz Muhammad Nur Molana Ustaz Syamtuddin Nur Makkah Bismillahirrahmanirrahim Allah Masya Allah Muhammad Ketika melihat seorang istri Dia malu terhadap suaminya Yang habis Al-Quran Dan istri tidak punya bekal agama yang kuat Maka disini kita harus mempelajari Boleh gak seorang istri Mempunyai rasa malu yang berlebihan Terhadap suaminya Yang pertama Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Punya suami yang Hafiz Punya suami yang hafal Quran Punya suami yang hebat Punya suami yang luar biasa Maka dari itu Tanamkanlah dirinya Ya Allah Saya mulai hari ini Saya ingat belajar bersama suami saya Dan saya jadikan suami saya Sebagai seorang guru saya di rumah Jadi apapun yang dipelajari Saya akan mengikutinya Sami'ina wa ta'ana Dia dengar dia ta'at Ini keluarga yang sakinah Mawadda wa rahmah Ini keberkahan yang luar biasa Ini sebuah kebaikan yang besar Sebagaimana dalam hadis Dijelaskan An-Nabi Rasulullah S.A.W. Dari Nabi Besar Muhammad S.A.W. Inna likuli dinin khuluqan Wa inna khuluqan islam Al-hayat Sungunya setiap agama itu Memiliki akhlak Dan akhlak islam itu Adalah mereka Yang mempunyai rasa malu Bahkan dijelaskan Dalam sebuah riwayat Khuluqul khuluqul fatimah Halaklah kamu Seperti akhlak yang Sayyidatuna Fatimah Tadi Ustaz Maulana Menceritakan tentang Luar biasa yang Sayyidatuna Fatimah Berakhlak seperti Akhlak yang Fatimah Berjalan seperti Berjalan yang Sayyidatuna Fatimah Berbicara seperti Berbicara yang Sayyidatuna Fatimah Berkelakuan Berpakaian Bertutur kata Seperti Sayyidatuna Fatimah Bahwasannya Sayyidatuna Fatimah Adalah pemimpin Para wanita Dan juga dijelaskan Bahwasannya Kita Sebagai umatnya Rasulullah S.A.W. Seorang perempuan Mengikuti daripada Sayyidatuna Fatimah Contoh yang Dasar Contoh yang luar biasa Contoh seorang Pasangan yang Setia terhadap Suaminya Yang tidak bisa Yang tidak bisa Membuka aurat Di depan manapun Yang bisa menutup auratnya Yang tidak bisa Yang tidak menutup Apa na Mohon maaf Yang tidak Membuka auratnya Dimanapun Yang tidak berkata Sembarangan dimanapun Yang menjaga auratnya Sampai mau meninggal Dijaga Jangan sampai ada yang Memegangnya Jangan sampai ada yang Menyentuhnya Jangan sampai ada yang Melihatnya Jangan sampai ada yang Apa namanya tuh Memegang secara Ininya aja Gak mau Yang pegang siapa Sayyidatuna Fatimah Sayyidina Husin Sayyidina Ali Yang pegang langsung Jenazah beliau Dan dimakamkan Dimana dimakamkan Di belakang Magamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kami para Zuryahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Meyakini bahwasannya Sayyidina Fatimah Itu berada di belakangnya Makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan disitulah Tempat dikuburkannya Kenapa Itu adalah rumah Sayyidina Fatimah Itu adalah rumah Sayyidina Fatimah Itu adalah rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dimana Rasulullah Dimakamkan Di tempat tidurnya beliau Dan itulah tempat Bermainnya Sayyidina Fatimah Makanya Seorang wanita Wajib bagi mereka Untuk Memperbaiki Akhlak Perilaku Perbuatan Tata cara Kehidupannya Sehari-harinya Untuk apa? Untuk mengikuti Contohnya Sayyidina Fatimah Dan ketika dia mempunyai Suami Yang Hafiz Yang pintar Yang alim Yang soleh Belajarlah sama dia Nurulah dengannya Jangan kau sebagai Seorang istri Karena kau tahu Dia adalah suamimu Engkau menganggap remeh Engkau menganggap Hal yang tidak baik Engkau melihat Sudut pandang mata Yang jeleknya Bukan kebaikannya Maka terjadi Sebuah kerusakan Pada dirimu Sebuah kehinaan Pada dirimu Ketika engkau Jadi seorang istri Kamu melihat suamimu Dia alim di luar Soleh di luar Di rumahnya Dia tidak mengajarkan Istrimu Maka mintalah Terhadap istrimu Mintalah kepada suamimu Apa yang dia minta? Berharap Ya Allah Jadikanlah suamiku Suami yang soleh Mengajarkanku Dia bilang sama suaminya Suamiku ajarkanlah aku Aku tidak mengerti Aku tidak paham Aku tidak mengerti agama Ajarkanlah aku Sehari kurang lebih Dua jam cukup Dan setiap menitnya Atau setiap detiknya Atau setiap waktunya Diajarkan ilmu agamanya Allah SWT Oleh karena itu Yang terakhir Kita ini berharap Punya istri yang soleh Kita berharap Punya suami yang soleh Bagaimana caranya? Meminta kepada Allah Dengan sebaik-baiknya Ketika dapat istri yang soleh Ketika dapat suami yang soleh Maka bersyukurlah kepada Allah Alhamdulillah Ya Allah Dan jadikan hatiku Teguh dalam pandanganku Dan kami Menjadi ketenangan Dan cinta Dalam kehidupan rumah tangga kami Dan kebahagiaan di dalamnya Ya Allah Tanpa godan syaitan yang terkutuk Yang membuat Hati kami selalu ribut Dan selalu membuat hal-hal yang tidak baik Masya Allah Pas banget nih Kalau Habib yang bahas Karena pas realita yang ada Dimana sosok wanita Dipimpin oleh beliau Kartika Putri Mas yang sudah nonton Nah Ternyata ada nih Impu menarik Yang akan disampaikan oleh Mas Padli Lihat Ustaz Sam Penasaran kan Jemaah Impu menarik apa yang akan disampaikan Silahkan Mas Padli Ustaz Sam Silahkan Bang ngajak-ngajak saya lagi Ayo silahkan Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Ustaz Siap ikutan dong Ngapain kok gak ikut Malah tutup mulut aja dari tadi Saya perhatiin Kenapa sih Bukan gitu Kenapa Aku tuh lagi gak pede nih Mas Padli Subhanallah hari ini nih Aku tahu Pasti masalahnya Jemaah nih Pasti ada di mulutnya ya kan Ya Allah Bener banget Mas Padli Mas Padli punya solusi gak Buat bikin gigi lebih putih alami Subhanallah Kalau bisa Yang manfaatnya Kelihatan dalam waktu cepat Mas Padli Wah Itu mah gampang Betul Kalau begitu Pakai ini aja Pepso dan Siwa Habatul Saudah Mengandung Siwak Dan Habatul Saudah Bahan alami Yang disunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dapat memutihkan gigi Dalam tujuh hari Dan lawan bakteri Dalam gigi dan mulut Masya Allah Tabarakallah Jadi bisa secepat itu Mas Padli Jadi gigi putih alami Dalam tujuh hari saja Tapi ini Insya Allah Udah terjamin halal kan Mas Padli Ya iya dong Ustaz Syam Insya Allah Dijamin halal Wah Karena Mengandung zinc mineral Yang efektif 99% Melawan bakteri pada gigi Gusi Lidah Dan pipi Jika kita membeli Pepso dan Siwak Dan Pepso dan Herbal Kemasan khusus Kita juga telah ikut Partisipasi Dalam misi sosial Karena 2,5% Dari keuntungannya Akan disalurkan Untuk program Sahur amal Dan untuk Perawatan gigi Dan mulut Untuk anak Masya Allah Jadi ini tuh produk Yang bermanfaat banget Buat dunia Bahkan bisa menambah Pundi pahala kita Di akhirat nanti ya Mas Padli Masya Allah Aku jadi pengen banget nih Beli Mas Padli Jadi belinya bisa dimana aja Mas Padli Nah itu gampang banget Ustaz Syam Buat jamaah Islam itu Yang ada di rumah Pepso dan Siwak Habatul Sauda ini Dapat dibeli Di minimarket terdekat Jangan sampai kehabisan ya Masya Allah Pepso dan Siwak Habatul Sauda Jigi putih alami Dalam 7 hari Lawan 99% bakteri Alhamdulillah Buat jamaah yang ada di rumah Ingat Nanti setelah nonton Islam itu Langsung beli ya Tapi jangan kemana-mana dulu Setelah ini Kita masih ada Menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang masuk dari jamaah Islam itu Yang ada di rumah Yang belum kirim pertanyaan Kirim pertanyaan sekarang juga Pokoknya jangan pindah channel deh Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Nah ini emang ini Lagi favorit banget Ustaz Syam Masya Allah 7 hari 7 hari Gigi putih alami Iya singkat Masya Allah Subhanallah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah 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 Kembali lagi di Islam itu indah Jamaah Islam itu indah Yang tidak ada mati Allah Masih membahas tema kita Pagi hari ini yang luar biasa Dan waktunya kita kembali Membacakan pertanyaan masuk Yang ada di sosial media Islam itu indah Kalau gitu kita kembali Ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Oke langsung aja kita baca pertanyaannya Dari Instagram Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Sebenarnya Beda Pemberi kasih sayang Kemudian Jika tidak saya pakai Tidak ada perbuatan dosa Tidak ada gambar yang Suman Maka boleh kita pakai Kita paksakan untuk pakai Karena menghormati Tapi kalau di dalamnya Ada kemaksiatan bajunya Ada gambar yang tidak baik Ada hal-hal yang buruk Dan melanggar daripada syariat agama Maka wajib bagi dia Untuk tidak pakai Ya karena tidak ada ketaatan Dalam kemaksiatan Betul Kelak para perempuan Yang bersama dengan Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada Sayyidatina Fatima Sayyidatina Aisha Sayyidatina Khadijah Sayyidatina Hafsa Semua diantara mereka ini Masih banyak lagi yang lainnya Yang tidak kita sebutkan Satu-satu Ada Ummu Salamah Mereka semua adalah Wanita-wanita Yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada satu orang Yaitu Sayyidatina Maryam Maryam ini adalah Seorang yang luar biasa Saking malunya Saking malunya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maryam tidak pernah tahu Bayinya akan berbicara Di hadapan semua orang Ketika Maryam merasa Malu di hadapan semuanya Dibilang dia adalah Seorang wanita yang nakal Wanita pezina Karena melahirkan Tidak punya suami Namun dia pasrah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan malu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada saat itu Pertolongan Allah Datang kepada Maryam Tiba-tiba Bayinya bisa berbicara Dan menjelaskan kepada masyarakat Bahwa saya ini Memang lahir tanpa ayah Saya memang adalah salah satu Mujizat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu pada saat itulah Pertolongan Allah Datang kepada Maryam Lihat bagaimana Seorang wanita Tidak dibedakan Dengan seorang laki-laki Yang berbedakannya Adalah ketakwaannya Ketika seorang wanita Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan sifat malunya Maka pada saat itu Pulalah Dia akan mulia Jangan hanya mengejar mulia Di hadapan manusia Tapi kejarlah mulia Di hadapan malaikat Dan mulia Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Serta mulia Di hadapan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Al-Ummi Wa ala alihi wa sahbihi Wa salim Rabbana habalana Min azwajina Wadzuriyaatina Kurta ayun Ya Allah Anugerahkanlah Kepada kami Pasangan kami Dan keturunan kami Ya Allah Yang mempunyai Sifat malu Ya Allah Yang mulia Karena Sifat malunya Ya Allah Malu Antu Bermasiyat Malu Antu Kman parlihatkan Ayibnya Malu Antu Kman parlihatkan Kekurangnya Wajعل Lani Lelmut Tqin Imama Allahumma Barik Lana Fii Euladina Wala Tadur Lhuhum Wahfadh Wom Wafiq Hum Lhut 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 Cucu Keturunan Kami Allah Jaga Mereka Bimbing Mereka Dan Berikan Hidayah Kepada Mereka Semua Dan Berikan Kami Rezuki Dari Berbaktinya Mereka Kepada Kami Wassal Lhut Lhut Sayyidina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Amin Yang Rabbil Alamin Masya Allah Alhamdulillah Demikianlah Perjumpan kita Hari ini Semoga Bermanfaat Sekali lagi Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Atas segera kehilafan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Mereka Muziek Alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Mereka Terima kasih.